Intro Apa kabar Mirsa? Anda berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar Parlemen bersama saya, Ceria Fasti Intro Hadirnya layanan transportasi umum berbasis online menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Untuk itu DPR meminta pemerintah bertindak cepat membuat regulasi untuk mengatasi persoalan ini agar masyarakat mendapat layanan transportasi yang baik dan aman serta kesejahteraan para pengemudi dapat terjamin Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan beserta jajarannya Rapat membahas berbagai hal terkait kehadiran transportasi umum berbasis online dan berbagai kasus aktual terkait bidang transportasi Anggota Komisi 5 DPR RI HA Bakri mengatakan kehadiran transportasi online merupakan suatu hal yang sangat wajar Dalam era digital seperti saat ini, model transportasi ini cukup membantu masyarakat dalam beraktivitas Namun dalam pelaksanaannya, transportasi online harus memenuhi semua unsur-unsur persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang Bakri menambahkan polemik transportasi di Indonesia harus segera diatasi dengan cara Melakukan uji kelayakan kendaraan, pendataan identitas para pengemudi dan memberikan sosialisasi kesadaran berkendaraan di jalan raya Kita butuh yang namanya angkutan berbasis online, tapi harus mengikuti aturan Nah kita di Indonesia ada aturan-aturan, kalau aturan-aturan ini tidak dilengkapi, tidak dipenuhi Ya saya pikir tentu akan menjadi permasalahan Angkutan-angkutan yang lain itu harus mempunyai identitas Pengemudi, SIM dan segalanya, kendaraan yang jelas pelatnya Dia bernaung di mana, ini jelas Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Nizar Zahro Menurut Nizar, berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan Menteri Perhubungan dengan pihak Organda Pemilik perusahaan taksi konvensional dan pemilik taksi online Bahwa semua penyelenggara transportasi publik harus berbadan usaha dan mematuhi undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Di mana ini sudah ada kesepakatan, dalam masa 2 bulan, pada tanggal 31 Mei 2016 Semua perusahaan taksi online yang berbasis online atau transportasi umum harus berbadan usaha Dan mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan Bila mana dalam waktu 2 bulan syarat-syarat yang telah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Belum juga dipenuhi, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan Wajib untuk menindak, artinya taksi online itu wajib tidak boleh berusaha jasa angkutan umum Abdul Ajib dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan Pembekoan PSSI yang berlarut-larut berdampak terhadap pembinaan sepak bola di kalangan remaja Untuk itu, DPR RI meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Serta PSSI untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini Agar prestasi sepak bola Indonesia dapat bersinar di masa yang akan datang Ditemui saat menghadiri perhelatan Liga Sepak Bola Remaja U13 dan U15 Yang digelar di Jakarta baru-baru ini Anggota DPR RI Zulfan Lindan menyayangkan pihak pemerintah yang sampai saat ini masih membekukan PSSI Menurutnya dengan pembekuan PSSI yang berlarut-larut Hal tersebut dapat menghambat persepak bola nasional baik di kancah regional maupun internasional Zulfan mengapresiasi perkembangan sepak bola remaja di Indonesia Yang tetap berkembang di tengah kisru PSSI Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian kepada persepak bola remaja di Indonesia Yang merupakan harapan sepak bola Indonesia di masa depan Jadi olahraga ini bukan kita melihat pada hasil Kita melihat pada proses Apa proses yang kita lakukan sejak awal sehingga menghasilkan seorang olahragawan yang hebat Nah kalau kita hanya pemerintah melihat dari segi hasil Melupakan proses, ini artinya pemerintah tidak terlibat di dalam pengembangan olahraga kita Senada dengan Zulfan Lindan, manajer klub sepak bola remaja asal Purwakarta ASAT 313, Alwi Ahasan mengatakan Pemerintah dan PSSI harus segera menyelesaikan masalah di antara kedua belah pihak Karena kisru tersebut memberi dampak terhadap nasib persepak bola remaja di Indonesia Saya rasa sudah waktunya semua pihak untuk sadar diri Apa yang ditorehkan prestasi oleh anak-anak usia dini ini Mereka satu saat akan menemukan jalan buntu Bingung harus kemana Nanda Oktaviani dan Julian, TVR Parlemen melaporkan Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan DPR mendukung kemerdekaan Palestina Karena kemerdekaan Palestina merupakan komitmen bangsa dan rakyat Indonesia Yang menginginkan dihapusnya penjajahan dari muka bumi sesuai amanat konstitusi Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima delegasi Asosiasi Parlemen Al-Quds Di ruang tamu pimpinan DPR Gedung Nusantara III DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini Dalam konferensi persnya, Ade menyatakan DPR RI berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina Ade menyatakan komitmen DPR RI dalam mendukung kemerdekaan Palestina Tidak perlu diragukan lagi, kemerdekaan bagi Palestina merupakan harga mati Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam menjadi harapan bagi Palestina Sejumlah anggota badan kerjasama antarparlemen atau BKSAP DPR RI dan Kaukus Parlemen tentang Palestina Serta Sekretaris Jenderal DPR RI turut hadir dalam acara tersebut Menyangkut soal Palestina ini adalah komitmen kita semua, bangsa-bangsa Kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang harus diperjuangkan terus Tadi disampaikan ada proses jahudisasi di berbagai tempat, di Palestina juga Dan itu tentu kita harus melakukan semacam langkah-langkah Dan pada pertemuan internasional itu kita akan bicarakan tentang langkah-langkah tersebut Ketua Kaukus Parlemen tentang Palestina, Almul Zamil Yusuf mengatakan Asosiasi Parlemen Al-Quds didirikan setahun yang lalu di Istanbul, Turki Yang bertujuan untuk membicarakan masa depan Al-Quds dan Palestina Beliau mengundang agar Parlemen Indonesia dari seluruh faksi untuk hadir mewakili Indonesia Di pertemuan 30 November, pertemuan pertama setelah pendirian tahun lalu di Istanbul Untuk membicarakan tentang masa depan Al-Quds, masa depan Palestina Undangan resmi beliau disambut oleh Ketua DPR dan Ketua DPR tadi menyatakan akan hadir Pada kesempatan tersebut, delegasi Asosiasi Parlemen Al-Quds yang dipimpin oleh Hamid Abdullah Al-Ahmar Mengundang Ketua DPR RI beserta jajarannya Untuk dapat menghadiri pertemuan Parlemen Negara-Negara Islam Yang akan digelar di Istanbul, Turki pada bulan November mendatang Oki Zulienra dan Chris Tio, TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai berjumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Saya Cirevasti, wassalam Terima kasih atas perhatian dan keberspace